Pendekar Sakti Suling Puala bagian 43. Berkumpul di markas pusat Kepang. Kini kepandayan Kam Herian sudah maju pesat dan luakangnya pun bertambah tinggi oleh karena itu, ia memohon pamit kepada Tio Chia Hyong. Paman, aku ingin kembali ke Tionggoan, MGMM Tio Chia Hyong manggut-manggut. Memang sudah waktunya engkau kembali ke Tionggoan, tapi engkau harus ingat. Jangan terlampau gampang membunuh orang, sebab akan menimbulkan karma buruk bagi dirimu sendiri. Ingatlah itu ya, Paman, Kam Herian mengangguk. Hei Tian Lin Cheng In menatapnya seraya berkata, Huisan adalah gadis yang baik, bahkan sangat mencintaimu. Oleh karena itu, janganlah engkau menyianyakannya bibi, Kam Herian mengerutkan kening. Engkau tidak mencintainya tanya Lin Cheng In sambil menatapnya tajam. Aku, Kam Herian menundukan kepala. Aku, Hei Tian Lin Cheng In menghela nafas panjang. Kalau menolak cintanya, engkau pasti akan menyesal, Kam Herian tidak menyaut. Tio Chia Hyong memandangnya, kemudian menggeleng-gelengkan kepala. Cinta memang tidak bisa dipaksakan, namun, Huisan merupakan gadis yang lemah lembut, bahkan boleh dikatakan. Dia yang menyelamatkan nyawamu. Engkau harus ingat itu katanya. Aku pasti ingat, Paman, ujar Kam Herian. Tapi mengenai soal cinta, memang tidak bisa dipaksa. Baiklah, Tio Chia Hyong manggut-manggut. Besok pagi engkau boleh kembali ke Tionggoan, dalam waktu bersamaan, munculah Li Ailing dan Sia Keng Hao. Keduanya lalu menghampiri, Kam Herian sambil tersenyum. Hei Tian, ujar Sia Keng Hao sambil memandangnya. Adikku mencarimu kemana-mana, ternyata engkau berada di sini. Aku mohon pamit kepada Paman dan Bibi, Kam Herian memberitahukan. Besok pagi aku akan kembali ke Tionggoan. Apa Li Ailing terbelalak? Besok pagi engkau akan kembali ke Tionggoan ya, Kam Herian mengangguk. Lalu bagaimana Huisan tanya Li Ailing tanpa sadar? Engkau tidak mengajaknya aku, Kam Herian menundukan kepala. Ailing, ujar Sia Keng Hao. Bagaimana kalau kita dan Huisan juga berangkat ke Tionggoan setuju, sahut Li Ailing dengan wajah berseri. Ailing, ujar Ling Cheng Im sambil menetapnya. Lebih baik engkau minta izin kepada kedua orang tuamu dulu, Keng Hao juga harus ikut menghadap dia, Bibi, sahut Sia Keng Hao dan Li Ailing serentak, lalu bermohon diri. Mereka berdua pergi menemui Li Men Chiu dan Tio Hang Hoa, sedangkan Kam Herian masih tetap berdiri di tempat. Hei Tian, pergilah engkau menemui Huisan ujar Tio Tia Hiong. Beritahukan kepadanya bahwa engkau akan kembali ke Tionggoan esok. Kalau dia mau ikut, ajaklah ya, Paman, Kam Herian mengangguk, lalu melangkah pergi dengan kepala tertunduk. Tio Tia Hiong dan Ling Cheng Im saling memandang, kemudian mereka menggeleng-gelengkan kepala sambil menghela nafas panjang. Aku khawatir, ujar Tio Tia Hiong perlahan, di antara mereka akan terjadi sesuatu kelak, maksudmu Kam Herian dan Lu Wisan tanya Ling Cheng Im. Ya, Tio Tia Hiong mengangguk. Sebab Kam Herian sangat dendam pada Lu Tai Kam, sedangkan Lu Wisan adalah anak angkat Lu Tai Kam itu. Nah, itu, mudah-mudahan tidak akan terjadi suatu apapun ucap Ling Cheng Im. Ya, mudah-mudahan sahut Tio Tia Hiong. Namun semua itu sudah merupakan takdir, Li Men Chiu dan Tio Hang Hoa terbelalak ketika mendengar putrinya menyatakan ingin berangkat ke Tionggoan. Apa Li Men Chiu menatap mereka? Kalian berdua ingin berangkat ke Tionggoan ya, Li Ailing mengangguk. Kami ingin ke markas pusat Kepang, mungkin kakak Bun Yang dan Goat Nio berada di sana. Tapi, Li Men Chiu mengerutkan kening. Ayah, izinkanlah kami ke Tionggoan desak Li Ailing. Sebab besok pagi Herian juga akan kembali ke Tionggoan, oh Tio Hang Hoa tertegun. Dia sudah mengambil keputusan itu ya, Li Ailing mengangguk. Dia sudah minta izin kepada Paman dan Bidi, kami ingin berangkat bersamanya, bagaimana Hui San tanya Tio Hang Hoa. Dia pasti ikut, sahut Li Ailing. Ibu, izinkanlah kami ke Tionggoan itu, Tio Hang Hoa memandang Li Men Chiu seraya bertanya. Bagaimana? Engkau memperbolahkan mereka ke Tionggoan kita memang tidak bisa terus menahan mereka di sini, karena itu kita harus memperbolahkan mereka ke Tionggoan, sahut Tio Hang Hoa sambil tersenyum. Terima kasih, ibu ucap Li Ailing. Terima kasih, Bibi ucap Sia Keng Hao dengan wajah berseri dan menambahkan. Aku pasti baik-baik menjaga Ailing, MGMM Tio Hang Hoa manggut-manggut. Bibi mempercayai mu, tapi kalian harus langsung menuju ke markas pusat Kepang ya, ibu. Li Ailing mengangguk. Ingat pesan Li Men Chiu. Ada apa-apa, harus berunding dengan kakek Ling dan kakek Gou, ya, Li Ailing dan Sia Keng Hao mengangguk. Mereka berdua lalu pergi menemui Lu Hwisan yang berada di halaman belakang. Sampai di tempat itu, mereka melihat Kam Hwetian, Yatsumi dan Boki Yong Sian Hoa, sedangkan Lu Hwisan menundukan kepala. Ternyata kalian berkumpul di sini seru Li Ailing sambil tertawa. Oh ya, besok kami akan berangkat ke Tionggoan, Ailing, tanya Lu Hwisan ayah. Dan, ibumu memperbolahkannya? Ya, Li Ailing mengangguk. Kalau begitu, ujar Lu Hwisan sambil memandang Sia Keng Hao. Aku ikut kami memang ingin mengajakmu, Sia Keng Hao tersenyum. Besok pagi kita berempat berangkat bersama, ya, ah, keluh Boki Yong Sian Hoa. Tinggal aku dan Yatsumi di sini, sepide Sian Hoa Li Ailing tersenyum. Kalau engka sudah menguasai semua ilmu yang diturunkan paman, boleh menyusul ke markas pusat Kepang. Benar, Boki Yong Sian Hoa tertawa kecil. Kita akan berkumpul di sana. Kakak Bun Yang dan kakak Gol Adnil pasti berada di sana, aku yang celaka, selah Yatsumi sambil menggeleng-gelengkan kepala. Akan tinggal aku seorang diri di sini. Aku pasti kesepian, begini, ujar Li Ailing. Alangkah baiknya engkau dan Boki Yong Sian Hoa berangkat bersama ke Tionggoan. Benar, Boki Yong Sian Hoa tertawa gembira. Yatsumi, kita berangkat bersama nanti, baik, Yatsumi mengangguk. Keesokan harinya, Kam He Tian, Li Ailing, Sia Keng Hao dan Lui San berpamit kepada semua orang. Setelah itu, barulah mereka berangkat ke Tionggoan. Dalam perjalanan menuju Tionggoan, yang paling gembira adalah Li Ailing dan Sia Keng Hao. Mereka berdua terus bersendagurau sambil tertawa gembira. Sebaliknya, Lui San dan Kam He Tian terus membungkam. Itu tidak terlepas dari metu Sia Keng Hao. Diam-diam pemuda itu menghela nafas panjang. Hei Sru Li Ailing. Kenapa kalian berdua terus membungkam seperti orang bisu? Bercakap-cakap lah aku, Lui San tersenyum getir. Hei Tian Sia Keng Hao memandangnya. Kenapa engkau diam saja? Ada sesuatu terganjel dalam hatimu tidak? Sahut Kam Herian sambil menggeleng-gelengkan kepala. Aku, aku rindu sekali pada ibuku. Oh Sia Keng Hao tersenyum. Jadi engkau ingin pulang menengok ibumu? Entahlah, Kam Herian menghela nafas panjang. Aku bingung sekali, kenapa bingung tanya Li Ailing sambil menetapnya. Apa yang engkau bingungkan? Bolehkah kami tahu itu, Kam Herian mengerutkan kening, kelihatannya dia tidak mau memberitahukan. Beritahukanlah desak Li Ailing. Ailing, jangan mendesaknya cegah Sia Keng Hao. Itu tidak baik, aaa mendadak Lui San menghela nafas panjang. Mungkin dikarenakan aku, kenapa dikarenakan engkau Li Ailing tercengang? Karena, mecel Lui San mulai basah. Ya aaa, sudahlah. Adik Sia Keng Hao memandangnya, kemudian memandang Kam Herian Seraya berkata, Apa kekurangan adikku? Sehingga engkau bersikap begitu dingin terhadapnya. Kek Lui San memandang Sia Keng Hao sambil menggelengkan kepala, itu agar Sia Keng Hao diam. Memang, selali Ailing sambil memandang Kam Herian dengan wajah tidak senang. Engkau sungguh keterlaluan, Hui San begitu baik dan amat mencintaimu, tapi engkau malah, kalian harus tahu perasaanku, sahut Kam Herian, kemudian menghela nafas panjang. Aku, kenapa engkau tanya Li Ailing Ketus? Terlampau banyak yang kupikirkan, sehingga membuat diriku, Kam Herian menggeleng-gelengkan kepala. Aku mohon maaf sudahlah Sia Keng Hao tersenyum. Biar bagaimanapun, kita semua tetap kawan baik terima kasih ucap Kam Herian. Mereka berempat melanjutkan perjalanan lagi menuju markas pusat Kepang. Malam harinya mereka bermalam di rumah penginapan. Sia Keng Hao sekamar dengan Kam Herian, Li Ailing sekamar dengan Lui San. Dan keesokan harinya ketika hari baru mulai terang, Li Ailing dan Lui San dikejutkan oleh suara ketukan pintu. Kedua gadis itu segera meloncat bangun seraya bertanya, Siapa aku suara sahutan Sia Keng Hao? Li Ailing cepat-cepat membuka pintu kamar. Dilihatnya wajah Sia Keng Hao agak lain. Keng Hao, apa yang terjadi? Hei Tian pergi tanpa pamit, sahut Sia Keng Hao sambil menggeleng-gelengkan kepala. Apa Li Ailing tertegun? Maksudmu Herian pergi secara diam-diam ya? Sia Keng Hao mengangguk sambil melirik Lui San wajah gadis itu nampak murung sekali. Dia, dia telah pergi seorang diri tanya Lui San seakan bergumam. Kenapa dia memisahkan diri dengan kita? Dia memang keterlaluan, ujar Li Ailing dengan wajah tidak senang. Bahkan juga tak tahu diri, sudahlah Lui San menggeleng-gelengkan kepala. Biarlah dia pergi, mungkin itu akan membebaskan beban pikirannya. Aku sungguh tidak mengerti, ujar Sia Keng Hao dengan kening berkerut-kerut. Kenapa dia begitu macam? A-a-a-ah Keng Hao, mungkinkah dia pergi ke gunung Hek Ciyok San, gunung batu hitam, untuk bertarung dengan Seng Hoi E Sien Kuntanya Li Ailing dengan wajah berubah? Itu, pikir Sia Keng Hao sejenak, kemudian menggelengkan kepala Seraya berkata. Mungkin tidak, kemungkinan besar dia pulang ke rumahnya menengok ibunya. Bukankah kemarin dia bilang rindu sekali kepada ibunya? Benar, Li Ailing manggut-manggut. Kalau begitu, bagaimana kalau kita ke rumahnya engkau tahu rumahnya? Tanya Sia Keng Hao. Tidak tahu, sahut Li Ailing sambil memandang Lui San Seraya bertanya. Engkau tahu aku pun tidak tahu, jawab Lui San ya ahli Ailing mengelenggelengkan kepala. Kita bertiga tidak tahu rumahnya, lalu apa langkah kita melanjutkan perjalanan, ke markas pusat Kepang, lalu kita berunding dengan kakek Ling dan kakek Gou, ujar Sia Keng Hao. Benar, Li Ailing menganggut. Kalau begitu, mari kita berangkat. Jangan membuang-buang waktu di sini Sia Keng Hao dan Lui San menganggut. Mereka bertiga lalu berangkat ke markas pusat Kepang. Lui San membungkam dengan wajah murung sepajang jalan, Sia Keng Hao menggelenggelengkan kepala. Adik, sudahlah hujarnya lembut. Jangan terus memikirkan Hei Tian, dia begitu macam, tiada guna memikirkannya aku. Lui San menundukan kepala. Tidak disangka, hatinya begitu dingin HMM Dengus Li Ailing. Dia memang tak tahu diri dan tak kenal budi. Engkau yang membopongnya sampai ke pulau Hang Huang Tu, bahkan demi dirinya engkau pun tahan lapar dan ngantuk terus membopongnya. Tapi sebaliknya dia, A-A-A-A-Lui San menghela nafas panjang. Jangan mempersalahkannya. Dia adalah kawan baik kita, maka aku, aku harus membopongnya sampai di pulau Hang Huang Tu itu, Hui San. Li Ailing menatapnya Iba, kemudian menggelenggelengkan kepala. Sudahlah. Mulai sekarang engkau tidak perlu memikirkannya lagi. Engkau lu Wui San mengangguk. Aku akan berusaha melupakannya, benar, Li Ailing manggut-manggut. Engkau memang harus melupakannya, tiada artinya engkau memikirkannya. Beberapa hari kemudian, mereka bertiga sudah tiba di markas pusat Kepang. Betapa gembiranya Li Ailing ketika melihat Tio Bun yang berada di situ. Kemudian gadis itu berseru-seru. Kakak Bun Yang. Kakak Bun Yang Li Ailing langsung mendekat di dadanya. Kakak Bun Yang, adik Ailing Tio Bun yang membelainya dengan penuh kasih sayang. Oh ya, pemuda itu, dia adalah Si Ekeng Hao. Kakak Bun Yang pasti ingat dia, sahut Li Ailing sambil tertawa gembira. Oh oh Tio Bun yang manggut-manggut. Dia putra Si Ekwang Han. Bagus. Bagus saudara Tio Si Ekeng Hao memberi hormat. Terima kasih atas budi pertolonganmu yang telah menyelamatkan nyawa ayahku, bahkan mempertemukan huisan dengan ayahku pula saudara Si Ekeng Hao Bun yang tersenyum. Engkau tidak usah berterima kasih kepada aku. Kita semua adalah kawan baik, jadi, harus tolong menolong dalam hal apapun. Saudara Tio, engkau sungguh berjiwa besar ujar Si Ekeng Hao, kemudian memberi hormat kepada Lin Pengheng dan Goui Hon Tiong. Kakak Lin, kakek Goui Hahahaha Lin Pengheng tertawa gelap. Silakan duduk. Silakan duduk terima kasih ucap Si Ekeng Hao sambil duduk. Li Ailing duduk di sebelahnya. Eh 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 gadis itu menengok kesana kemari, seperti sedang mencari sesuatu. Kok Gouad Nio tidak kelihatan? Apakah dia berada di dalam? Dia belum kembali, sahut Tio Bun yang sambil menggeleng-gelengkan kepala. Aku sudah ke gunung Tian San, namun tidak bertemu dia, apalagi Li Ailing tergelalak. Jadi hingga saat ini dia belum kembali? Apakah telah terjadi sesuatu atas dirinya? Itulah yang kuhawatirkan, Tio Bun yang menggeleng-gelengkan kepala lagi. Kakak Bun yang, tanya Li Ailing. Kenapa engkau tidak pergi mencarinya? Aku memang ingin pergi mencarinya, tapi, Tio Bun yang memandang Lin Pengheng. Kakek melarangku pergi mencarinya, loh? Kenapa Li Ailing heran? Percuma Bun yang pergi mencari Gouad Nio, sebab kita sama sekali tidak tahu dia berada di mana. Lalu Bun yang harus kemana mencarinya? Bukankah lebih baik menunggu di sini, agar tidak terjadi selisih jalan lagi? Di ujar Lin Pengheng, kemudian bertanya, oh ya, bagaimana keadaan Kam Heitian, Yatsumi dan Boki Yong Sian Hoa di sana mereka baik-baik saja. Tapi Kam Heitian, Li Ailing menghela nafas panjang. Kenapa dia tanya Tio Bun yang tegang? Sebetulnya dia kemari bersama kami, tapi di tengah jalan dia pergi secara diam-diam, jawab Li Ailing memberitahukan. Dia memang sengaja memisahkan diri dengan kami, kenapa begitu Tio Bun yang mengerutkan kening? Apakah kalian bertengkar? Li Ailing menghela nafas panjang. Huisan sangat mencintainya, tapi dia malah bersikap dingin dan acuh-ta'acuh terhadap Huisan. Ailing panggil Lu Huisan, agar Li Ailing tidak melanjutkan ucapannya. Sudahlah, jangan membicarakan tentang itu lagi Huisan, Li Ailing mengjeleng-gelengkan kepala. Terus terang, aku, aku bersimpati dan merasa kasihan kepadamu, Ailing Lui Huisan tersenyum getir. Mungkin sudah nasibku, mau bilang apa kalau aku bertemu Kam Heitian, aku pasti akan menasehatinya, ujar Tio Bun yang berjanji. Bun yang Lim Pengheng mengerutkan. Kening, percuma engkau menasihatinya. Kenapa, kakek tanya Tio Bun yang heran? Sebab, Lim Pengheng menghela nafas panjang. Cinta tidak bisa dipaksa, maka percuma engkau menasihatinya, tapi, Tio Bun yang menggeleng-gelengkan kepala. Huisan, terima kasih atas maksud baikmu, kakak Bun yang ucap Lu Huisan dan menambahkan. Memang tidak salah, cinta tidak bisa dipaksa. Maka engkau tidak usah menasihatinya mengenai ini, percuma Tio Bun yang manggut-manggut, kemudian mengalihkan pembicaraan tentang Bu Cheng Sian Li. Oh, Li Ailing terbelalak setelah mendengar penuturan itu. Bidadari tanpa perasaan merupakan gadis yang cantik jelitaya, Tio Bun yang mengangguk. Tapi dia sadis sekali, Hai Hai Hei Li Ailing tertawa. Kalau dia tidak sadis, bagaimana mungkin memperoleh julukan itu? Namun orang-orang yang dibunuhnya itu adalah para penjahat. Walau para penjahat, tapi seharusnya dia memberi ampun kepada mereka. Dia tidak perlu membunuh, cukup melukai mereka saja, ujar Tio Bun yang. Saudara Tio Sia Keng Hao tersenyum. Kalau kita memberi ampun kepada para penjahat, justru akan membuat mereka semakin jahat, itu belum tentu, sahut Tio Bun yang. Mungkin mereka akan kembali ke jalan yang benar, hahaha Lin Peng Hai tertawa gelap. Engkau memang seperti ayahmu, berhati bajik, bijak dan selalu mengampuni orang, kakak Bun yang memang begitu. Selali Ailing lalu memandang Sia Keng Hao seraya berkata, engkau harus belajar seperti kakak Bun yang loya, Sia Keng Hao mengangguk sambil tersenyum. Aku menuruti perkataanmu, Keng Hao Li Ailing tersenyum manis. Sungguh baik engkau, mudah-mudahan selamanya engkau tetap begini terhadapku. Jangan khawatir Sia Keng Hao menggenggam tangannya rat-rat. Cintaku terhadapmu takkan luntur selama-lamanya, terima kasih, Keng Hao ucap Li Ailing, kemudian mendadak mengecup tipinya. Haaah wajah Sia Keng Hao kemerah-merahan, namun bergirang dalam hati. Kalau hanya berduaan, pemuda itu pasti balas mengecupnya. Hahaha Lin Peng Heng dan Gowihon Tiong tertawa terbahak-bahak. Bukan main kecupan itu, sungguh mengesankan. Wajah Li Ailing langsung memerah. Gadis itu tidak menyangka Lin Peng Heng akan menggodanya. Kakek Ling, Li Ailing cemberut. Memangnya aku tidak boleh mengecupnya tentu boleh, tapi, Lim Peng Heng tertawa lagi. Alangkah baiknya di saat berduaan saja, kakek Ling, Li Ailing membanting-banting kaki. Sementara Gowihon Tiong terus memandang Lu Huisan, berselang beberapa saat kemudian ia pun bertanya. Huisan, apa rencanamu selanjutnya? Aku ingin pergi ke ibu kota menengok ayah angkatku. Jawab Lu Huisan. Aku rindu kepadanya. Kapan engkau akan berangkat? Tanya Lin Peng Heng. Sekarang, sahut Lu Huisan singkat. Apa Li Ailing terbelalak? Engkau mau berangkat sekarang? Tidak bisa tunggu besok atau lusa Ailing Lu Huisan menghela nafas panjang. Lebih baik aku berangkat sekarang, baiklah, Lim Peng Heng manggut-manggut. Tapi engkau harus berhati-hati menjaga diri pesannya. Ya, kakek Ling, Lu Huisan mengangguk. Setelah berpamit, barulah ia meninggalkan markas pusat Kepang. Lim Peng Heng, Go Hoon Tiong dan Tio Bun yang menggeleng-gelengkan kepala, sedangkan Sia Keng Hau dan Li Ailing mengantar gadis itu sampai di luar markas. Adik Sia Keng Hau menggenggam tangannya. Kapan engkau akan kembali ke sini lagi? Entahlah, Lu Huisan menggelengkan kepala. Oh ya, kapan kalian punya waktu? Kalian boleh ke ibu kota menemui ku? Baik, Sia Keng Hau mengangguk. Adik, selamat jalan kak Mece Lu Huisan mulai basah. Sampai jumpa Lu Huisan, Mece Li Ailing sudah bersimbah air. Selamat jalan Ailing Lu Huisan tersenyum getir. Selamat tinggal, sampai jumpa kelak Lu Huisan melangkah pergi. Setelah gadis itu tidak kelihatan, barulah Sia Keng Hau dan Li Ailing kembali ke dalam markas sambil menghela nafas panjang. Kasihan dia Li Ailing menggeleng-gelengkan kepala. Dia betul-betul patah hati, mudah-mudahan Herian akan mencintainya kelak sahut Sia Keng Hau dan menambahkan. Aku justru masih merasa heran, heran kenapa menurut aku, Sia Keng Hau mengerutkan kening. Sesungguhnya Kam Herian juga mencintai Huisan, hanya saja ada sesuatu terganjal di dalam hatinya yang membuatnya bersikap dingin dan acuh-ta'acuh terhadap Huisan, Oh Li Ailing tertegun. Kira-kira apa yang terganjal di dalam hati Kam Herian entahlah, Sia Keng Hau menggelengkan kepala. Aku tidak mengetahuinya, mungkinkah Li Ailing mengerutkan kening. Kam Herian tahu Huisan adalah putri angkat Lutai Kam ia, Sia Keng Hau mengangguk. Mungkin karena itu, maka dia bersikap begitu terhadap Huisan. Tapi tiada seorang pun memberitahukan pada Kam Herian, bahwa Lutai Kam adalah ayah angkat Huisan jadi bagaimana mungkin Kam Herian mengetahuinya Ailing Sia Keng Hau tersenyum. Engkau harus tahu, Kam Herian sangat cerdas, tentunya dia sudah menduga sampai ke situ. Kalau begitu, kening Li Ailing berkerut-kerut. Bukan karena Goat Nilo pasti bukan, sahut Sia Keng Hau. Sebab dia tahu Goat Nilo tidak mencintainya, lagi pula dia telah berhutang budi kepada Paman Sia Hiong, tentunya dia tidak berani memikirkan yang bukan-bukan, benar, Li Ailing mengangguk. Kalau begitu, di saat bersamaan, muncullah Tio Bun Yang sambil memandang mereka, kemudian tersenyum seraya berkata, Maaf, aku telah mengganggu kalian kakak Bun Yang, sahut Li Ailing. Jangan berkata begitu ah. Masa si Hengkau akan mengganggu kami, kelihatannya kalian. Sedang. Asyik. Bercakap. Cakap, maka. Kami sedang membicarakan Lu Wisan dan Kam He Tian, potong Li Ailing memberitahukan. Oh oh Tio Bun Yang manggut-manggut. Kupikir, He Tian mungkin sudah tahu Wisan adalah putri angkat Lu Tai Kam, maka dia menolak cintanya. Padahal He Tian pun mencintai Wisan, tapi, kakak Bun Yang, ujar Li Ailing. Kami pun berpikir begitu. Kini Wisan telah kembali ke ibu kota, kita harus bagaimana? Kita tidak bisa turut campur, sahut Tio Bun Yang dan menambahkan. Biar dia yang menyelesaikan urusan itu. Kalau kita turut campur, mungkin akan mengeruhkan urusan itu, benar, si Hengkau manggut-manggut. Tapi belum tentu He Tian akan ke ibu kota. Aku justru khawatir dia akan pergi menantang Seng Hwe E Sien Kun, itu pun mungkin. Sebab, Tio Bun Yang mengerutkan kening. Dia sangat dendam kepada Seng Hwe E Sien Kun, kalau begitu, wajah Li Ailing agak pucat. Bagaimana kalau kita pergi membantu dia? Aku bukan tidak mau pergi bantu dia, melainkan, Tio Bun Yang menghela nafas panjang. Adik Ailing, aku harus menunggu Goat Nio, tapi He Tian, Ailing Sye Keng Hau memandangnya seraya berkata, Engkau tidak usah cemas, sebab belum tentu Kam He Tian akan pergi mencari Seng Hwe E Sien Kun, dia tidak akan bertindak sebodoh itu, Li Ailing manggut-manggut. Tio Bun Yang memandang mereka lalu berkata, mari kita masuk dulu mereka bertiga masuk. Lim Peng Heng dan Gowihon Tiong masih duduk di situ. Bun Yang, tanya Lim Peng Heng. Hwe E Sien sudah pergi sudah, kek, jawab Tio Bun Yang sambil menggeleng-gelengkan kepala. Dia kelihatan berduka sekali, ya Ailing Peng Heng menghela nafas panjang. Entah apa yang akan terjadi? Sesungguhnya, ujar Gowihon Tiong. Kam He Tian pun mencintainya. Mungkin dia tahu Wisan adalah putri angkat Lutai Kam, maka Kam He Tian menolak cintanya, kami juga berpikir begitu, tapi, Tio Bun Yang mengerutkan kening. Yang kami cemaskan adalah Kam He Tian, mungkin dia pergi menantang Seng Hwe E Sien Kun, itu belum tentu, sahut Lim Peng Heng. Sebab kalian sudah memberitahukan, bahwa Kam He Tian pernah bilang rindu sekali kepada ibunya. Karena itu, dia pasti pulang ke rumahnya untuk menengok ibunya, setelah itu, Tio Bun Yang menggeleng-gelengkan kepala. Dia pasti akan pergi ke gunung He Ksyok San, aku tidak bisa pergi membantunya, sebab harus menunggu Goat Nio, kakek Ling, tanya Li Ailing mendadak. Bolehkah kami berdua pergi membantu Kam He Tian? Tidak boleh, Lim Peng Heng menggelengkan kepala. Itu sama juga pergi mencari mati, tapi Kam He Tian, Li Ailing mengerutkan kening. Dia adalah kawan baik kami, benar, Lim Peng Heng manggut-manggut. Dia memang kawan baik kalian, namun belum tentu dia akan pergi ke gunung He Ksyok San lagi pula. Sementara ini belum ada kabar beritanya mengenai Seng Hwe E Sien Kun. Karena itu, aku yakin Kam He Tian tidak pergi ke gunung He Ksyok San, melainkan akan ke ibu kota, kalau begitu, ujar Li Ailing. Hwe San dan dia pasti akan bertemu di ibu kota, ada baiknya mereka bertemu. Mudah-mudahan urusan itu dapat diselesaikan dengan baik ujar Lim Peng Heng dan melanjutkan. Sementara ini kalian bertiga tetap di sini menunggu Goat Nio, jangan ke mana-mana Tio Bun Yang, Sye Keng Hao dan Li Ailing mengangguk. Di saat itulah Lim Peng Heng teringat sesuatu. Kemudian ketua Kei Pang itu berkata sambil mengerutkan Kening. Kelihatannya Rimba Persilatan akan semakin kacau karena kemunculan Kui Bin Pang, perkumpulan muka setan, yang misterius itu. Oh ya, apakah kakek Lim sudah berhasil menyelidiki tentang Kui Bin Pang itu tanya Li Ailing? Belum, Lim Peng Heng menggelengkan kepala. Sebab sulit sekali melacak Kui Bin Pang itu, Kui Bin Pang Sye Keng Hao tampak terkejut. Bagaimana perkumpulan itu muncul di Rimba Persilatan lagi Keng Hao Li Ailing tercengang? Engkau tahu tentang Kui Bin Pang itu tahu sedikit, jawab Sye Keng Hao memberitahukan. Guruku pernah menceritakan kepadaku, perkumpulan itu merupakan perkumpulan misteri sekitar 100 tahun yang silam. Tapi perkumpulan itu tidak pernah memasuki daerah Tionggoan, hanya bergerak di daerah Gurun Sih LH dan sekitarnya. Ketua dan para anggota perkumpulan itu berkepandain tinggi sekali, namun pada waktu itu, perkumpulan tersebut mendadak bubar, kalau begitu, Lim Peng Heng menatapnya tajam. Gurumu pasti punya hubungan dengan Kui Bin Pang itu, entahlah, Sye Keng Hao menggelengkan kepala. Aku tidak mengetahui infa, Keng Hao, tanya Gowi Hon Tiong. Bolehkah kami tahu siapa gurumu? Itu, Sye Keng Hao menghela nafas panjang. Maaf, kakek Gow, guruku melarangku menyebut nama maupun julukannya, aku tidak berani melanggarnya, Oon Gowi Hon Tiong manggut-manggut. Tidak apa-apa. Cep, bolehkah engkau menceritakan lagi tentang Kui Bin Pang? Tusye Keng Hao mengangguk, kemudian mulai menceritakan berdasarkan apa yang didengar dari gurunya. Kata guruku, ketua perkumpulan itu memiliki ilmu hitam yang sangat hebat, semacam hipnotis. Siapa yang memandang sepasang matanya, pasti akan terpengaruh oleh ilmu hitamnya itu, Oh Lim Peng Keng mengerutkan ke ititik NG. Tapi kira-kira seratus tahun silam, mendadak ketua perkumpulan itu hilang tiada jejaknya sama sekali. Sudah barang tentu perkumpulan itu jadi bubar. Bagaimana mungkin kini muncul lagi ujar Sye Keng Hao kurang percaya. Aku dan Goat Nio pernah melihat mereka, sahut lia iling dan menutur tentang itu. Oh Sye Keng Hao tertegun. Kalau begitu, mereka memang para anggota Kui Bin Pang. Tapi siapa ketua baru itu? Tidak mungkin ketua lama itu masih hidup, Kui Bin Pang itu masih belum resmi muncul di Rimba Persilatan. Mungkin ketua baru itu sedang menghimpun kekuatan, memanggil para anggota yang bubar itu, ujar Lim Peng Heng sambil menghela nafas panjang. Ah 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 ah. Itu merupakan ancaman bagi Rimba Persilatan, kalau begitu memang tidak salah, ujar Tio Bun yang memberitahukan. Aku pun pernah mendengar tentang Kui Bin Pang dari para pedagang. Mereka bilang melihat setan iblis naik koda, berpakaian serba putih dan wajah menyerupai. Setan iblis, bahkan juga mengeluarkan siulan aneh yang menyeramkan, betul, lia iling manggut-manggut. Mereka memang mengeluarkan siulan aneh yang menyeramkan, memakai kedok asetan dan berpakaian serba putih. Ah 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 ah. Gowahon Tiong menghela nafas panjang. Rimba Persilatan sudah tidak aman karena Seng Hwee Kau dan Hiati Hwee. Kini malah muncul Kui Bin Pang lagi kalau aku sudah bertemu Goat Nio, aku ingin mengajaknya pulang ke pulau Hang Hwang Tu, ujar Tio Bun yang sungguh-sungguh. Aku sudah jenuh akan Rimba Persilatan yang tak pernah aman, tenang dan damai. Ada saja pertikaian, lalu bagaimana dengan Seng Hwee Sien Kun tanya Lim Peng Heng mendadak sambil menetapnya. Dia memang telah membunuh Kau Heng, tapi perlukah aku menuntut balas kepadanya Tio Bun Yang mengerutkan kening. Kalau kita balas-membalas kapan akan berakhir Bun Yang, Lim Peng Heng menghela nafas panjang. Engkau bersifat seperti Tia Hiong ayahmu, namun kalian justru berkepandean sangat tinggi, kakek, Tio Bun Yang menggeleng-gelengkan kepala. Bun Yang Gowihon Tiong menetapnya tajam seraya berkata, Kau Heng menyuruhmu ke Gowah S belajar ilmu Kang Kun Tai Lo Im Kang, itu agar engkau dapat melawan Seng Hwee Sien Kun, sekaligus membalaskan dendamnya, tentang itu, bagaimana nanti saja, sahut Tio Gun Yang. Pemuda itu memang tiada nafas untuk membalas dendam. Itu terserah kepadamu, ujar Gowihon Tiong. Kami tidak akan mendesakmu menuntut balas kepada Seng Hwee Sien Kun. Tapi, Bun Yang, sambung Lim Peng Heng. Kelihatannya tidak lama lagi, suatu bencana akan melanda rimba persilatan, apakah engkau mau tinggal diam kakek Tio Bun Yang tersenyum. Itu urusan nanti, lebih baik dibicarakan nanti saja. Kini aku cuma memikirkan Goat Nio, kakak Bun Yang, Usulia Iling. Bagaimana kalau kita bertiga pergi mencari Goat Nio, kakakku sudah bilang tadi, kita harus menunggu di sini agar tidak selisih jalan dengan Goat Nio, sahut Tio Bun Yang. Jadi kita tidak boleh pergi mencari Goat Nio, memang lebih baik kita menunggu di sini saja, selasai kenghau dan menambahkan. Kita lihat bagaimana perkembangan selanjutnya, setelah itu barulah kita membahasnya, benar, Lim Peng Heng manggut-manggut. Sekarang kalian pergi beristirahat saja, ya, sahut Tio Bun Yang, Sye Keng Hau dan Li Ailing Serentak, lalu semuanya pergi ke ruangan belakang.